Kabar terbaru perkembangan Ustadz Das Ad Latif disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di Singapura yakni Suryo Pratomo. Ia mengonfirmasikan bahwa pendakwah tersebut keadaannya kini semakin membaik. Ketika ditanya apakah benar Ustadz Das Ad Latif terkena kanker, mantan pemerat harian kompas tersebut membantahnya. Seperti diketahui, daik kondang asal Kota Bakasar yakni Ustadz Das Ad Latif mengabarkan melalui akun media sosialnya bahwa dirinya sedang sakit. Sang Ustadz yang juga dokter komunikasi tersebut dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth Hospital Singapura. Ustadz yang terkenal dengan ceramahnya yang jenaka itu memakai jaket hitam tebal di padu kopiah putih, sejumlah selang serta alat bantu terlihat terpasang di tubuhnya. Terkait perkembangan Ustadz Das Ad Latif yang mengungkapkan pendakwah tersebut kini sudah lebih baik dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Menurut Suryo Pratomo, wajah Das Ad Latif sudah mulai bersinar kembali. Suaranya pun sudah seperti sebelumnya dan dakwah-dakwah lucunya sudah muncul lagi. Saat ditemui di ruang perawatan, Ustadz Das Ad Latif bahkan sempat memberikan dube Suryo Pratomo kain yang selalu dijadikan sajadah. Seperti diberitakan sebelumnya, daik kondang asal kota Makassar yakni Ustadz Das Ad Latif mengaparkan kalau dirinya sedang sakit. Gabar duka itu disampaikan langsung oleh Ustadz Das Ad Latif melalui akun Instagramnya serta di akun Youtube dan Facebooknya Minggu 19 Maret 2023 lalu. Dalam video itu, Ustadz Das Ad Latif tampak sedang duduk di atas ranjang rumah sakit. Diketahui bahwa Ustadz Das Ad Latif dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth Hospital Singapura. Ustadz yang terkenal dengan ceramahnya yang jenaka itu memakai jaket hitam tebal di padu kopia putih. Sejumlah selang serta alat pantu juga terlihat terpasang di tubuhnya. Ustadz Das Ad Latif lalu memohon doa bagi masyarakat Indonesia untuk kesembuhan dirinya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Jangan lupa like, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih.